Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita channel yang membahas seputar lebah dan madu kali ini kita kedatangan produk baru teman-teman produk yang sudah tiga tahun yang lalu tidak bisa dipanen dan hari ini kita panen teman-teman ini dia polen dari bunga randu polen ini sangat istimewa teman-teman karena dia memiliki rasa dan aroma yang wangi kemudian teksturnya renyah berbeda dengan polen jagung dan polen-polen yang lain rasanya juga ada asam-asam manis mirip seperti madu randu temen-temen dan ini stoknya sangat terbatas banget kita cuma dapat 15 kiloan aja ini 15 kilo aja itu udah rebutan dengan para peternak yang lain kita nanti akan kasih ke wadah dan kita akan review seperti apa rasa dari polen randu ini nah lanjut teman-teman kita ke review dari polennya karakteristik dari polen randu ini dia warnanya ada seperti orang orang gitu temen-temen orange dan eh apa namanya renyah tuh seperti ini polennya kita cek rasanya kalau beberapa polen yang lain itu ada pahit-pahitnya kalau yang ini pure manis asam seger pokoknya nah ini polennya seperti ini cuman ini memang tidak sebagus teksturnya timang agak apa ya agak hancur sih karena dia kemarin masih agak basah sehingga ketika kita bawa pulang itu banyak yang hancur makanya itu kita jemur tadi yang video yang tadi kita jemur dan ini aromanya sangat mengundang lebah teman-teman nah ini kita jemur karena biar lebih renyah lagi kemudian setelah kita jemur nanti kita akan simpan di kulkas biar lebih tahan lama tuh temen-temen uh rasanya enak banget temen-temen hai 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 bahaya kalau pulang jagung itu masih ada keras-kerasnya ini bener-bener crunchy sekali mantep ini bu kalau stoknya banyak pasti banyak yang minat nih karena rasanya juga tidak enak mirip biskuit kita teman-teman eh kalau mau order buat pakan lebah dan juga untuk tambahan nutrisi lebah bisa di order di tempat kami cuman kami lagi ini stoknya terbatas kita tidak bisa memberikan jaminan ada terus di setiap saat